Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Muhaimin tiba di gedung Komisi Anti Rasuah pada pukul 9.55 waktu Indonesia Parat. Cahimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Proyek Pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2012. Saat itu Cahimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009 hingga 2014. KPK memutuskan menaikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI ke tahap penyidikan pada Juli 2023 lalu. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar? Kita bergabung dengan Faris Naufal di gedung KPK Jakarta. Faris apakah pemeriksaan sudah dimulai dan Muhaimin ketika hadir didampingi oleh siapa saja? Ya baik, selamat siang. Prima dan juga pemeriksaan untuk pemeriksaan saat ini masih berlangsung. Tadi Cahimin yang merupakan Ketua Umum PKB tiba di gedung merah putih KPK sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia Barat dan langsung masuk ke ruang KPK dan langsung menuju ke atas untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Dan tadi pada saat datang Cahimin didampingi oleh dua orang yang kami juga belum bisa mengonfirmasi siapa yang mendampingi. Apakah dari pihak partai atau dari pihak dari KPK belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai siapa yang mendampingi Cahimin untuk naik ke atas. Namun tadi Cahimin tidak memberikan statement apa-apa kepada media. Ia langsung masuk namun sempat memberikan senyuman dan juga lambayan tangan kepada rekan-rekan media. Tidak ada terlihat ketegangan. Ia datang dengan santai ke dalam gedung merah putih KPK. Dan juga ini pemeriksaan awalnya dijatuhkan bukan di hari ini Prima. Namun pada selasa 5 September lalu. Namun mengapa dipindah ke hari ini? Karena pada selasa 5 September lalu Cahimin memiliki agenda lain. Yang ini menghadiri acara MTQ Internasional di Kalimantan Selatan. Dan juga tadi ya tim penyidik tidak bisa melakukan penyidikan kepada Cahimin pada hari ini. Namun menurut informasi terbaru tim penyidik bisa dan Cahimin pun bisa dan pemeriksaan tetap dilakukan. Dan saat ini masih berlangsung penyidikan terhadap Cahimin yang berstatus sebagai saksi dari kasus pengadaan sistem proteksi di tenaga kerja Indonesia di wilayah Kemenang Kertans pada tahun 2012. Di saat Cahimin menjabat sebagai Menteri Ketanaga Kerjaan di era SBG. Tepatnya 2009 sampai 2014. Dan untuk kasus ini telah naik ke tahap penyidikan sejak Juli 2023 lalu. Dan di Agustus keluarlah sprintik dan juga penetapan tersangka dari KPK. Lalu juga ada serangkaian penyidikan. Serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Di antaranya adalah melakukan penggeledahan di kantor Kemenang Kertans pada 18 Agustus 2023 lalu. Lalu juga ada pencegahan ke luar negeri dari para tersangka yang atas kasus pengadaan sistem proteksi di wilayah Kemenang Kertans. Dan tersangkanya adalah Reina Usman, mantan dirjen pembinaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi Kemenang Kertans. Lalu Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenangker Inyoman Darmanta. Lalu juga ada Direktur PT. Adi Inti Mandiri Karunia. Dan kita juga masih menunggu hasil pemeriksaan ini. Namun yang pasti pemeriksaan atau keterangan dari Caimin ini dianggap penting. Karena hingga saat ini KPK masih terus mengumpulkan barang bukti dan juga alat bukti atas kasus ini. Dan dari keterangan Caimin nantinya bisa diketahui bagaimana duduk perkara kasus pengadaan sistem pengamanan di TKI pada tahun 2012 di wilayah Kemenangker pada era SBY 2009-2014. Sementara demikian, terima kembali ke Anda. Apakah ada saksi lainnya yang juga dipanggil untuk dimintai keterangannya hari ini selain Caimin? Baik untuk saksi lainnya, kami belum mendapatkan informasi resmi baik dari kabak pemerintahan KPK Ali Fikri. Namun yang pasti untuk hari ini memang yang kita ketahui adalah Caimin yang diperiksa. Untuk selanjutnya diketahui bagaimana kronologi dan peran-peran dari para tersangka dan juga duduk perkara dari kasus pengadaan ini. Terima. Ya, sebelumnya sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan yakni dua ASN dan satu pihak swasta. Apakah ada tersangka lainnya yang juga akan dipublikasikan oleh pihak KPK? Ya, untuk tersangka lainnya masih kami tunggu juga informasinya resmi dari KPK. Namun sejauh ini masih tiga tersangka tadi yang saya sebutkan dan sudah juga dilakukan beberapa pencegahan seperti pencegahan untuk keluar negeri. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, proses penyidikan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK. Terima. Terima kasih Faris Noval atas laporan Anda langsung dari gedung KPK. Pemirsa sejumlah kasus dugaan korupsi mencuat di era Muhaimin Iskandar memimpin Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KPK pernah menyita uang biliaran rupiah di kardus durian yang sempat menyeret Muhaimin. Kini selain kardus tersebut, belakangan KPK juga mengusut dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tahun anggaran 2012. Kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011 pertama kali mencuat dari operasi tangkap tangan Komisi Pemperantasan Korupsi KPK. Kasus 12 tahun silam itu kembali menjadi sorotan publik setelah KPK memanggil Muhaimin Iskandar sebagai saksi. Muhaimin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam operasi tangkap tangan ketika itu, KPK menangkap anak buah Caimin, yakni Sekretaris Direkturat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Inyoman Suisnaya, dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenaker Trans, Dadong Irbarelawan, serta satu orang pihak swasta bernama Dharmawati. KPK menyita uang senilai 1,5 miliar rupiah yang dimasukkan ke dalam kardus durian. Karena itulah, kasus ini kerap dijuluki kasus kardus durian. OTT tersebut digelar pada 25 Agustus 2011 atau 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saat itu, Dharmawati mengungkapkan bahwa uang di dalam kardus durian itu merupakan permintaan dari Caimin. Muhaimin pun sempat diperiksa beberapa kali oleh KPK dan dihadirkan sebagai saksi di pengadilan Tipikor Jakarta. Belakangan, KPK juga disebut sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker Trans tahun 2012. Kasus tersebut disepakati naik ke tahap penyidikan oleh pimpinan KPK pada Juli 2023. Pada 18 Agustus 2023 lalu, KPK menggeledah kantor Kemenaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. KPK juga menggeledah rumah politikus PKB Reina Usman pada 29 Agustus 2023 lalu, sebelum akhirnya melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar pada 31 Agustus 2023 atau dua hari sebelum pasangan Anis Muhaimin mendeklarasikan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres. Tim TV One mengabarkan